Intro Oi guys, balik lagi sama gue Vibrant Suri di Sarjana Music Rek Dan hari ini kita perdana mereaction X-Dinary Heroes Sucker Punch live clip ya teman-teman ya Dan ini gue belum pernah tau sama sekali ini mereka siapa Dan ini lagunya akan menjadi seperti apa ya Jadi tadi gue sempat searching teman-teman ya X-Dinary Heroes ternyata dia adalah band rock ya Band rock di bawah naungan GYP Entertainment Berarti tuh GYP itu sama dengan Day6 juga teman-teman ya Kalau nggak salah ya Dan mereka itu debutnya Desember 6 2021 Yang dimana berarti hampir setahun Dan mereka ini termasuk baru juga teman-teman Dengan ini single pertamanya Happy That Day Oke Membernya itu ada 6 ya Ada 6, ada Gunil, Gunil, Jungsu, Gaon, Ode Ode atau Ode nih Junhan sama Joyeon Oke Siap-siap-siap Genre-nya K-pop, rock, punk rock, pop rock, Korean rock Oke Ini gue udah nggak sabar lagi akan menjadi seperti apa Judulnya Sucker Punch ini teman-teman ya Oke guys kalau gitu nggak usah lama-lama lagi Langsung aja kita reaction Ini akan menjadi seperti apa ya 3, 2, 1 Oke Keyboard, gitar 2 Bentar Keyboard 2 Gitar 2 Bassi 1 Drummer 1 Oh Menarik Oh PRS Wow Satu PRS Satu pake Serato Caster ya Oh Wuuu Jangan bilang semuanya nyanyi Wow Ini multi-talent banget berarti nih Wow Oke ini secara konsep dari awal nih Gue udah apa ya Pandangan pertama gue nih udah positif banget teman-teman Tapi JYP memang Kalau dia bikin band itu tuh bagus-bagus ya Menarik gitu guys Wuuu Oh Agak ada punk-punknya sedikit sih teman-teman Tapi dia lebih modern ya Oke Drumernya Nggak nyanyi kayaknya Wow Oke Ada Ada Mystery-mysterynya juga Vibe-nya disini Jadi dia setengah-setengah turun gitu Dari minor ya Oh Wow Gila ini Secara kostum gue bisa ngeliat Mereka tuh Grunge banget teman-teman Kostumnya Kayak Kurt Cobain gitu-gitu Wow Oke Wow Wow Wah Ini Ini Musiknya gue Suka banget teman-teman Seru ini guys musiknya Hei Oke Dan dia Ciri khasnya kalau rock-rock yang agak nge-grunge gitu Yang agak ngepeng-ngepeng seperti ini Itu tuh basisnya Kalian perhatiin dia tuh main pake pick ya Jadi di petiknya tuh pake pick Gak pake jari begini guys Kan biasa kalau pop kan pake begini atau nge-jazz ya Kalau dia pake pick Dan Sound gitarnya ini kalau kalian perhatiin Dia tuh lebih crunch ya Lebih crunch ya Gak terlalu yang overdrive banget teman-teman Dia lebih apa Kasar Cuman tuh gak sekasar Pada saat main lagu-lagu metal Atau lagu-lagu slow rock gitu teman-teman Jadi masih ada Cleannya sedikit Oke Oh nice Wuhh Itu dia transisinya Punk banget tuh Pam 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 Asik Dia simple tapi enak guys Transisinya Oke Green day Green day Wow Drumnya juga Kedengerannya Empuk banget Kerasa akustiknya banget guys Bassnya Oh bass ya Drumnya Wow Wow Vokalnya juga oke teman-teman Ini basisnya ya Gondrong ya Sama gitarisnya juga nyanyi Keyboardisnya juga nyanyi Wow Oke Dan suara mereka nih Gue denger ya Dia balance ya teman-teman Suara mereka Gak terlalu ada yang Jomplang-jomplang banget Beda karakter gitu Hampir mirip-mirip karakternya Wow Oke Hajar Wah seru ini Anak muda banget guys Oh Oke Di jaman Di jaman kayak gini nih Musik kayak gini Agak jarang sih Menurut gue teman-teman ya Agak jarang tuh Mereka Sebuah agensi tuh Mau Mau Nonsepin mereka tuh Lebih punk Lebih Apa ya Lebih nge-grunt Seperti itu Itu Menurut gue jarang banget Dan ini Termasuk yang fresh banget sih guys Dari GYP Wow Oke Asik Wow Wow Gila basisnya Vokal bassnya guys Vokal bassnya Wow Jangan Jangan-jangan dia front mannya nih guys Oke Prechorusnya Ganti ya Vokalnya ya Tadi kan gitar yang depan Yang nyanyi Wuh Suaranya Suaranya Aduh crispy banget suaranya guys Garing nih suaranya guys Teksturnya tuh Serak-serak Becek gitu Wow Oke Solo Ini part yang wajib ya Kalau untuk punk Seperti ini ya Oke Wah seru ini temen-temen Band-band ini seru nih Oh Transition-nya Oh bukan transisi ya Fill-in-nya ya Fill-in-nya itu Punk banget guys Punk, 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 punk Tom sama snare Oh Ending-nya digantung ya T-T-T-T Ketiga Digantung Gak dihabisin ke satu ya Oke X-Dinary Heroes Nice Wow JYP Oke Lalu ada Ini apa namanya Sub Submanagement-nya kah Betul kah Sublabel ya Studio G Abis itu ada Beacon ini Gue gak tau apa guys Oke Oke guys Ini menarik ya X-Dinary Heroes Sucker Punch Ini fresh banget Untuk di tahun-tahun 2021 Mereka berani Debut 2021 Dan membawakan Musik-musik yang Seperti ini temen-temen Yang dimana tuh Yang lain tuh pada Musiknya yang kalian tau lah Sendiri temen-temen ya Lebih ke ballad Abis itu juga Lebih ke Apa Ballad itu harus ada sih Tetep sih ya Lebih ke EDM gitu Tapi JYP ini berani banget Untuk mendebutkan Band Yang seperti ini Seperti X-Dinary Heroes ini Jadi menurut gue Ini suatu Gebrakan juga sih temen-temen ya Gue gak tau nanti Kedepannya Dua atau tiga tahun lagi Apakah musik-musik Seperti ini Yang akan naik Gitu temen-temen Pokoknya mereka Ini bandnya menarik Temen-temen ya Dan secara komposisi Ini kalau di band Sebenernya Lumayan penuh Temen-temen Kenapa gue bilang Lumayan penuh Biasanya tuh Kalau keyboardis itu Cuma satu ya Keyboardis cuman satu Abis itu gitarnya Cuman satu Atau dua Boleh lah Itu pun udah kelebihan Kayaknya ya Terus bassnya satu Tetap dan drumnya satu Kalau disini mereka Bassnya satu Lalu ada Gitarnya dua Kalau gak salah tadi Dan juga Keyboardisnya dua Temen-temen Keyboardisnya dua ya Dramanya satu Itu menurut gue Suatu komposisi Yang lumayan penuh Lumayan full Jadi semakin banyak Personil bandnya Atau instrumennya Itu jadi menurut gue tuh Memudahkan mereka juga sih Dalam membagi-bagi Yang satu ini main apa Yang satu ini mainnya Seperti apa gitu Mungkin yang satu main chordnya Satu main melodinya Itu akan memudahkan mereka Pada saat nanti mereka Live gitu ya Di stage gitu guys Dan ini secara vokal Mereka menurut gue Karakteristiknya Gak terlalu jauh beda ya Mungkin memang Dicari vokal-vokal Yang seperti mereka ini Agak rata-rata nih Semuanya bertekstur ya Agak serak-serak Becek gitu semua Walaupun ada Memang tonenya tuh Kayak 11-12 semuanya Cuman menurut gue Karena hal itu tuh Jadi untuk vokalnya Mereka tuh Gak terlalu blank-blank gitu Jadi masih balance banget Semuanya Dan enak didengar gitu guys Oke guys Thank you buat yang udah nonton Video ini sampai habis Jangan lupa kasih like-nya Dan subscribe-nya juga Karena siap hari jam 5 sore Akan ada video baru Untuk kalian ya Dan untuk kalian yang pengen Request-request juga Dan pengen akses Konten premium gue Langsung aja Cek di link deskripsi Di bawah caranya Temen-temen Oke guys Kira-kira gitu aja Review gue Untuk X-Dinary Heroes Yang Sucker Punch ini Kira-kira Kedepannya Video apa lagi Yang akan kita reaction Boleh komentar Di bawah sebanyak-banyak ya Nanti akan gue baca Biasanya setiap malam ya Dan bales-balesin kalian Kalau gitu Gue Vibrin Suri Dan sampai ketemu lagi Di Sarjana Musik Reax selanjutnya Bye-bye